Apakah bersedekah dalam bentuk makanan atau uang pada orang yang disabilitas dan bukan mukallaf seperti autis, down syndrome, gila, dapat mengalir juga seperti mereka yang ahli ibadah Ustaz? Gimana Ustaz? Yang bersedekah orang-orang gila tadi? Enggak, jadi orang bersedekah kepada orang-orang yang seperti gila, seperti orang gila Ustaz, kepada orang gila. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadithnya ketika ditanya apa amalan yang paling afdal? Engkau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. Orang gila juga butuh makan, orang autis juga butuh makan. Mereka bukan makan angin, mereka juga makan nasi, seperti kita makan nasi. Nah apalagi mereka dalam keadaan lemah. Mereka dalam keadaan lemah, lemah akalnya. Dan juga mungkin lemah daripada fisiknya. Ya maka semakin orang itu lemah, kemudian kita memberikan kepadanya sesuatu perkara. Maka tentunya itu lebih jauh besar pahalanya dibandingkan kita memberikan hadiah ya kepada orang kepala kantor kita, bos kantor kita. Ya karena kalau kita memberikan hadiah kepada bos kantor kita, kan ada sesuatu yang terkadang kita harapkan. Walaupun kita gak bisa memastikan, tapi ada sesuatu. Tapi kita memberikan makanan kepada orang gila. Apa yang kita harapkan dari Allah itu? Kecuali ada sesuatu yang datang dari Allah SWT. Maka inilah sebuah amalan kebajikan, sebuah amalan yang sangat agung. Dan dia masuk ke dalam hadith-hadith yang datang dari Nabi untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih telah menonton!